Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijawahkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke gimana teman-teman sekalian Di bulan Rajab ini Bulan Rajab, Syaban, Ramadhan Masya Allah sangat-sangat menanti-nantikan kehadiran bulan Ramadhan Dan semoga kita semua sampai ke bulan Ramadhan Sampai juga ke Idul Fitri Dan sampai juga insya Allah kita berdoa Agar supaya dapat malam Laylatul Qadar Dimana lebih baik daripada seribu bulan Masya Allah Allahumma barik lana firat jawa wa syaban wa balikna Ramadhan Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita disampaikan ke mana Ke bulan Ramadhan Dan kita berbahagia dan kita berbangga Sebagai umat Nabi Muhammad SAW Kita sebagai umat Islam Diberikan bulan yang khusus Dimana iaitu bulan Ramadhan Rajab, Syahrullah, Syaban, Syahri Wa Ramadhan, Syahrul Umati Allahu Akbar La hawla wa la quatilla billahil aliyah alim Sangat-sangat gembira kita guys Karena kenapa di bulan Ramadhan itu Tempatnya kita meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tempat kita meminta kepada Allah Agar dosa-dosa kita yang setahun lepas Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia Dan senang desa bahagia Dengan datangnya bulan Ramadhan Bukan takut Ataupun bukan macam resah Kalau kita berjumpa dengan bulan Ramadhan Dan kalau kita bahagia Dengan datangnya bulan Ramadhan Lalu kita berpuasa Dengan penuh keimanan Dan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala Kan senang desa mengampuni dosa-dosa kita Allah Nah disini ada sebuah rikasan Daripada kawan-kawan sekalian Yaitu Sadimul Rija lagi Apa kaitan Erdogan dengan Kamal Ataruk Oke langsung saja guys Saya sudah penasaran Ini daripada Alkafi Production Let's go Kita play videonya Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Alkafi Production Caranya mudah Hanya klik join button Oke Terima kasih Bila sebut Ataruk Orang akan bincang tentang Mayat Ataruk Bumi tak terima Itulah kita Tapi Sedarkah kita Ada satu sisi baik Ataruk Satu Yang saya nampak Saya tak kata dia baik Saya sebut sisi baik Kalau tuan-tuan baca sejarah dia Dia memang zalim lah Ada unu-undang topi Tudung tak boleh pakai Tapi kalau nak pakai tudung juga Boleh Dengan syarat Pakai skirt Ini unu-undang dia Ini memang unu-undang dia Okay Azan dalam bahasa Turki Dan sebagainya Memang dia zalim Dan memang dia kejam Kita tak nafi Tapi Saya punya style Sahabat-sahabat saya Yang biasa dengan saya ni Orang muda dia petang style saya Saya lebih kepada Suka kaji dua sisi Siapa pun orang tu Oh okay Jadi Sisi baik Ataruk Yang saya nampak Bila Ataruk naik Di Turki Masa Ataruk naik Berapa ramai orang Islam sokong dia Libya awal ke sokong Asan Rusia Sebab dia kena teruk Masa tu mak sebut Saya nusi berdiri orang zaman Peringkat awal sokong dia Tapi akhirnya Saya nusi Tersedar benda tu Yang akhirnya dia ni lah Saya masa saya cerita Pasal Ataruk ni Tahun Tahun lepas Bulan Satu 26 Bulan satu 2018 Saya sebut pasal Ataruk Saya sebut Saya kata apa Kadang-kadang Bila sebuah kerajaan itu Sangat korab Sangat teruk Sangat melampau Kita jangan cepat Sangat nak hukum dia Sebab kadang-kadang Selalunya dalam negara Islam Yang menggantikan tu Mesti lagi teruk Saya sebut 26 Januari 2018 Sebab saya baca sejarah Yang berlaku di Mesir Yang berlaku di Turki Yang berlaku di Mesir dalam zaman Asisi Yang berlaku di Irak Tadam Husin Nuri Maliki Kita ingat Dari sejarah itu Saya sebut Saya kata Kita takut nanti Yang ganti itu Lagi teruk Daripada yang Digantikan Saya sebut macam tu Orang punya Orang kata Kata saya ini Maaf sebut Dalam masjid Saya minta maaf B kerajaan Baru kerajaan lah Macam tu Orang kata saya ini Barisan Nasional Barisan tu Belum pilih raya Bila saya kata macam tu Orang kata Dia ni Ustaz BN Orang banyak Geng Najib Orang kata ke saya lah kan Teruk saya kena Tapi Bila orang ambil Sermah saya tu Orang pasang hari ni Orang kata apa Ni kan PH ni Kan DAP Nampak ada Fitnah akhir zaman Betul Sedangkan saya sebut Best Orientedan Terpulang lah Nak pasang kat mana Tapi itu yang berlaku Dalam sejarah negara Islam Di mana dan bila pun Tuan baca Saddam Hussein jatuh Naik Selepas tu lagi teruk Bila jatuh Hosni Mubarak Interval sahaja Untuk Gelap mata sahaja Dia penaikkan Dota Mosi Kemudian Dota Mosi Dia jatuhkan Naik lagi teruk Libya apa jadi sekarang Syria belum tentu lagi Tunisia apa jadi sekarang Baik Atatuk tuan-tuan Yang saya nampak Sisi baik dia Bekas dia kata dia baik Bila dia naik Dia tak berperangai Macam orang Arab Raja-raja Arab Yang berabut-abut Nak jadi dia raja Baik Saudi Baik di Bahrain Jordan UAE Semua ni yang berabut-abut Nak jadi dia raja Instead of Dia establish monarki Di Uthmaniyah Di Turki Dia naik Dia establish Demokrasi Dia menetapkan Dari dia presiden Betul tak Okey baik Di mana yang baik dia ustaz Oleh kerana Atatuk Tak jadi raja Hari ini Dunia boleh jumpa Erdogan Kalau Atatuk Letak diri dia raja Hari ini Yang merintah Turki adalah Anak cucu dia Yang macam dia Itu sisi baik Mungkin sisi baik dia Mungkin Dia merancang Mungkin dia rasa Presiden lagi kemah Tapi Tuhan Campurkan hati dia Suruh jadi presiden Yang akhirnya Siapa sangka Tuan-tuan Turki ni Sekuler Duduk dalam perlembagaan Tengok tak Yang pernah pergi Turki Dia tahu Sekuler bukan Cakap mulut Dalam perlembagaan dia Siapa sangka Tengok orang macam tu Boleh naik ke Islaman Macam hari ni Pemimpinan Islam Sampai Macam hari ni Walaupun Adalah isu Orang kata Turki ni NATO dan sebagainya Ada juga isu Dalam perlembagaan politik Saya tak nafi Benda tu Tapi Atas mata zahir Kita nampak Weh hebat Siapa sangka Sekuler ni Tapi Manusia merancang Allah Ta'ala merancang Perancangan Allah Yang terbaik Macam Amerika buat ICBMS lah Intercontinental Ballistic Missile System Perlu berpandu Yang akan dihantar Ke negara-negara Islam Kalau berlaku Perang dunia ICBMS ni Kebolehannya Berlapis 10,000 km sejam Eh sorry Bukan 10,000 km sejam 10,000 km jauh Dalam tempoh Less than 30 minit So Dia nak perang kita Tak perlu naik biskat Naik basikal Basikal Macam Jepun dulu dah Dia tekan satu button Sampai Di fitnah akhir zaman Tapi Dia kena store Dia punya ICBMS itu Dekat tempat-tempat tertentu Basically Dekat keliling negara dia lah Yang Dia perlukan Banyak air Suling Untuk preserve Benda itu Daripada self-explode Sekarang dunia Ada krisis air bersih So kalau Korang air bersih Dia akan self-explode Dekat negara dia sendiri So Kalau Itu ke tak Manusia merancang Allah Ta'ala merancang Perancangan Allah terbaik Islam Masuk dalam perjuangan Islam Kita Tak akan rugi Menang Kita dapat kuasa Mati Kita dapat syurga Allah Tak pernah rugi Perjuangan Islam Tapi Saya punya Pemahaman Perjuangan Islam Saya tak sempitkan Politik sahaja Tuan-tuan yang jadi guru Di sekolah Jadi tauke-tauke kelang Engineer dia kelang ke Chef tukang masak ke Siapapun tuan-tuan Tuan-tuan membawa Panji Islam Chef Dia pastikan makanan dia bersih Untuk anak-anak Masa dia makan Guru-guru Macam matematik Dia pastikan anak guru Anak-anak dia pandai Tuan-tuan yang di kelang Jadi bos ke apa ke Pastikan Pekerja-pekerja semayang Dan sebagainya Setiap orang Dia melalui Perjuangan agama Dalam hidup dia Kita tak boleh Nafikan perjuangan Orang lain Siapa kita nak Kita sahaja berjuang Orang lain pun berjuang Kalau kita nak Compare diri kita Dengan Tok Siak Masjid Kita kalah Sebelum imam sampai Tok Siak sampai dulu Siak Masjid kan Ustaz-ustaz pacarama Tok-tok imam Kadang-kadang Peduli tak Dengan taik cicak Di lantai Siapa yang nampak Tok Siak Masjid Sebab itu Kita tak boleh Merendahkan orang lain Kita nak compare Diri kita Dengan abang-abang Tenaga Nasional Berahat TNB Yang pasang lampu-lampu jalan ni Kita kalah Dia menerangi Jalan-jalan kita Untuk ke masjid Menerangi jalan-jalan kita Memudahkan urusan kita Kita kalah lama lah Kita nak compare Kita dengan Tukang-tukang cuci Di Masjid Al-Haram Kita kalah Istiqamah Kepada menjaga rumah Allah Jadi Kita menghormati lah Tuan-tuan Masing-masing punya Cara dan kaedah Berjuang Betul Dulu orang-orang dulu Berjuang dengan penulisan Tuan-tuan baca Buku-buku Pak Saku Putera Gunung Tahan Anak Malala Gila kan Untuk kemerdekaan Melayu kan Di Pakistan Ada Punya air Muhammad Iqbal Yang membantu Kemerdekaan Pakistan Dengan penulisan dia Hari ni penulisan Memisahkan kita Dulu penulisan Menyatukan kita Tuan-tuan Jadi Setiap orang Ada cara dan kaedah dia Begitu juga Pencerama Ada yang Dia main dengan Lawak Ada main dengan Teriak Ada main dengan Serius Macam-macam kaedah lah Hari ni Sebatul lah Piramli buat gambar Musang menjanggut Ini undang-undang Kanda yang bikin Kanda beli ubah Musang menjanggut Menteri nikah kahwin Dulu masa berlaku Revolusi Iran Kemudian Berlaku Pengkayaan Teknologi Iran Saya Tak silap saya Dua-tiga pengkerja politik Pernah sebut benda ni Duduk dalam catatan sejarah Saya bukan syiah Tapi Berlaku pengkayaan Teknologi senjata Iran Bila kita tak boleh Buat senjata Untuk lawan dengan mereka Cukup dengan kita buat Remote control Untuk hack senjata mereka Ini idea siapa Ini idea Erbakan Yang dia bagi kepada Jorjani Menteri pertahanan Iran Masa tu Lepas tu Iran Mengkayakan teknologi Hacking sistem Kita ingat dalam zaman Pasal revolusi Berapa banyak Alikota Amerika Jatuh Masa tu Orang yang syiah Dia kata Tengok kehebatan syiah Allah Ta'ala tolong Orang syiah Dia kata macam tu Orang yang Apa Syiah Dia akan cakap macam tu Macam-macam Orang lah Dia akan cakap Tapi orang yang Mengkaji politik Mengkaji ilmu Akademik Dia faham sejarah ni Sintis Iran Bantu Sistem hacking Tapi selepas tu Sintis Iran Hilang di mana Di Mekah Berapa ramai Sintis Iran Hilang di Mekah Saya tak tahu Saya tak kata Orang yang suka Benda mereka Dia kata Allah Ta'ala Lesapkan lah kan Orang yang Politik Dia akan kata Saudi yang Bantu mereka Hilang kan Tak tahulah Saya tak tahu Tapi itu sejarah Memang hilang Sebab Tuan-tuan Negara Islam ni kuat tak Nak compare kuat Kita tak kuat lah Jet kita dah 14 Jet Amerika dah 20,000 Sorry Yes 20,000 Masuk dengan Masuk dengan drone Masuk dengan Alikota semua Saya lupa Exit jumlah Tapi plus minus 20,000 Tank kita dah Berapa 80,000 kot Tank mereka dah berapa 40,000 Nak lawan susah Tetapi Jet mereka laju-laju Tapi kita kena ingat Kalau Orang Islam tak jual minyak Kat mereka Basikal lajak pun Boleh potong Jet mereka Itu point ni Kita stop jual minyak Tak boleh jalan Jet mereka mahal Macam mana pun Sebab Tuhan izinkan Dia pun nak buat Teknologi canggih-canggih Tapi kunci dia Daripada orang Islam Kita akan tanya Ustaz Pasal apa Tuhan izin Macam izin Amerika Jana ekonomi Israel jana ekonomi China kuat Rusia kuat Pasal apa Ustaz Tuhan tak kuat Tuan-tuan baca Syirah Nabi Allah Ibrahim Ketika mana Penduduk kampung Dia nak bakar Nabi Allah Ibrahim Apa Mereka nak buat Mereka nak bakar Nabi Ibrahim Itu point ni Waduh superandi So apa Dia pun perlu buat Dia pun buka Sijil wakaf Siapa nak wakaf Kayu api Siapa nak bagi duit Untuk minyak gas Siapa nak sediakan tempat Ini cerita dalam Tafsir Pasal api yang Bila marak tu nanti Burung pun takde terbang Dekat atas Sebab terlalu marak Untuk nak lontar Nabi Ibrahim seorang And yet Allah Ta'ala Izinkan Satu demi satu Perancangan dia pun Cari kayu api Jumpa Tuan-tuan Di padang masa Cari Penggalak api Macam minyak gas Hari ni kan Dapat Kumpul Tentera untuk Kutip semua kuih api Dapat Orang kedah kata Pelekat api Orang KL cakap Set up the fire Dia nak set up Api tu Sekarang ada lighter Dulu Susah Tapi Tuhan izinkan Boleh tak Tuhan buat Cucuh macam mana pun Tak menyala api tu Boleh Sebab apa Sebab dia pun nak bakar Nabi Ibrahim ni Tapi Tuhan bagi menyala Tuhan izinkan Menyala Why kot Kenapa Tuhan Perlu buat macam tu Sebab Tuhan nak suruh kita Belanja hari ni Mereka buat semua Boleh Boleh Sampai api tu naik Boleh Lontar Nabi Ibrahim Masuk Yes Masuk Tetapi Di dalamnya Yanar Kunibari Dan Wasalamat Wahai api Jadilah sejuk Dan selesa Untuk Ibrahim Walaupun orang kafir Dah sangka Ibrahim Masuk dalam fitnah dia Bakaran dia Dia sangka Ibrahim Sedang menderita Rupanya Ibrahim Sedang gembira Dan sejahtera Di dalamnya Itulah akhir zaman Kita disangka Terperangkap Dalam sistem dia Facebook Yahudi buat Dia sangka Kita boleh leka Dengan Facebook dia Rupanya di dalamnya Kita share kuliah Oke guys Sudah selesai Firutnya Masya Allah Masya Allah Apa yang disampaikan Oleh Ustaz Ibn Rijal ini Sangat menambah Wawasan kita semua Ya Pasal daripada Erdogan dan Kamal Artu Ataruk Ya Dan Ya Kita juga kadang Tidak mengetahui Karena kita tidak menelitinya Dan kita tidak mengkajinya Tapi dengan Apa yang disampaikan Oleh Ustaz Ibn Rijal ini Kita boleh paham Dan kita boleh mengetahui Bahkan kita menambah Ilmu pengetahuan Pada diri kita So Masya Allah Semoga Ustaz Ibn Rijal ini Senantiasa diberikan Kesehatan Dan juga Kebahagiaan Fidhini wa dunia wa akhira Doakan kita juga Ustaz agar Supaya kita istriqomah Dalam Menegakkan panji-panji Allah SWT Menegakkan Apa nama itu Agama Allah SWT Menerapkan Apa yang diperintahkan Oleh Allah SWT Dan apa yang dilarang Oleh Allah SWT Oke guys Mungkin itu saja Video kali ini Semoga bermanfaat Dan Ya Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Yang saya dan juga Alkafi Productions Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton billions Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton